hai oke kali ini kita akan membahas mengenai apakah sebelum kita lulus kita sudah bisa apply pekerjaan atau gimana gitu enaknya nah ini banyak banget jadi tanyain waktu termasuk gua dulu waktu pas gua mau wisuda apakah bisa enggak sih kalau kita tuh apply pekerjaan ada lebih dahulu sebelum kita apa namanya sebelum kita wisuda gitu Apakah bisa gitu nah berdasarkan yang gua alami ini ya dan temen-temen gua waktu di kelas rasain itu jawabannya adalah bisa ya jadi diusahakan ya diusahakan itu kalian itu harus bisa memplanning memanajemen waktu gitu loh dimana contoh ya contoh seandainya kalian ambil tugas akhir di bulan Februari ya Februari kalian masuk ke semester yang ada tugas akhir Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus nah berarti kan ini tujuh bulanan ambil kata-kata enam bulan ya berarti di sekitar Juni gitu nah kalau itu harus memplanning kalau bisa kalian harus empat bulan tuh ta kalian udah selesai gitu Nah kalau ta kalian udah selesai kalian planning nih bolehnya apa ya menurut gua tuh ya batas parameter eh ekspektasi ta kan masing-masing ya ada yang tahannya ingin seperti ini ada yang tahannya ingin seperti itu tapi kalian manage nih kalian atur dengan si ta itu harus selesai sebelum jadwal sidang dalam artian apa contoh jadwal sidangnya kan tadi di bulan Juli Nah kalian di bulan Mei atau minimal satu bulannya itu kalian udah selesai itu karena apa karena supaya kalian tuh bisa punya spare waktu untuk memikirkan hal-hal lain di depannya gitu loh jadi nggak fokus melulu di ta terus karena kan nanti kan bakal ada revision bakal ada itu dan sebagainya dan sebagainya gitu nah jadi hamin beberapa bulan ya satu bulan lah kita anggaplah satu bulan mau sidang berarti hamin satu bulan mau sidang kalian bisa tuh apply 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 pekerjaan terus nanti ngelampirin surat-suratnya apa aja yang ngelampirnya semester 1 sampai semester kalau D3 semester 1 sampai semester 5 kalau S1 ya sampai semester 7 nilai yang ada tapi dengan catatan ta kalian itu draftnya itu sudah di ACC dan diperbolehkan untuk sidang jangan kalian apply apply nanti malah ta kalian itu belum di ACC belum untuk ya silahkan sidang gitu ya jangan gitu tapi kalau ya silahkan sudah draftnya udah saya ACC silahkan kamu sidang nah kalian bisa tuh apply langsung jadi udah kalian sambil mempersiapkan untuk sidang kalian apply apply tuh emang emang bisa ya bisa karena nggak semua yang kalian apply itu jangan kepedean menurutnya nggak semua yang kalian apply itu bakal langsung dipanggil gitu nggak semuanya kayak gitu walaupun emang kalau urgent banget nih ya bisa tuh bakal dipanggil atau seminggu bisa dipanggil tapi kan kalian punya spare waktu untuk bisa apa ya memupuksi apply itu memupuksi lowongan itu jadi pas kalian sidang ya kalian udah mulai psikotest dan sebagainya jadi kalian bisa nyebar tuh nyebar apa namanya tuh nyebar itulah civi gitu terus efek baiknya apa gitu loh feedback yang kita rasakan apa kalau kita modelnya seperti itu yang pertama ada kemungkinan kalian sebelum wisuda itu udah keterima kerja jadi setelah wisuda kalian udah langsung masuk ke perusahaan terus kalian tidak terlalu banyak eh bingung gitu karena udah ada banyak pilihan nih ada panggilan dari perusahaan ABC dan C gitu dan kalian ya di karena teman angkatan kalian itu masih sibuk dengan TA sibuk dan sebagainya mungkin tidak ya tidak terlalu mempentingkan hal tersebut jadi sayangan kalian tuh sedikit gitu loh kemungkinan kalian lulus dari kampus kalian itu lebih banyak gitu terpaling itu cuman ya efek buruknya tuh kesiksa banget gitu wop kalau lagi pening-pening harus bikin civi harus saya sana sini terus belum nanti civinya ada yang salah terus harus ada update-an dan sebagainya itu bener-bener mengganggu mental kalian jadi ya makanya saya bilang tadi harus ada plan-plan-plan-plan-plan gitu loh kalau banyak opsi kalau ini enggak kesini kalian kesini kalau ini enggak sini ya dipersiapkan lah matang-matang gitu loh karena efek untuk diri kalian itu gede banget baik secara psikis mental kalian itu bakal diuji banget disitu ya itulah jadi kalau kalian kalian mau daftar kerja sebelum wisuda yaitu satu bulan sebelum sidang dengan catatan draft kalian sudah di ACC kalian sudah boleh apply lowongan di online aja sekarang kan beda email udah ada jobstreet link-in dan sebagainya paling seperti itu sih untuk pemaparan mengenai pencari kerja sebelum wisuda lalu gimana kalau perihal panggilan gitu ya nanti kalau ada panggilan terus saya lagi sidang gimana karena kan saya sebulan ya kalian jelasin baik-baik dengan HR yang menghubungi kalian mohon maaf Bu kalian jelasin untuk hal tersebut saya harus sidang dan sebagainya bisa nggak Bu ya kalau seandainya dipercepat atau setelah saya sidang gitu dan sebagainya karena ya dia pasti ngerti karena di CV kalian kan pakai nilai semester lima pakai nilai semester tujuh ditulis menuju apa menuju sidang gitu loh seperti itu jadi jadi dari HRD nya pun pasti bakal ngerti lah hal tersebut dan pasti bakal ngasih kelonggaran kalau memang tidak arjen banget kalau memang arjen banget ya mungkin kalian bakal digugurkan dan diganti ini dengan kandidat yang lain tapi berdasarkan teman-teman saya waktu itu dan saya sendiri saya minta reschedule ulang karena saya ada sidang itu waktu itu dan itu diperbolehkan itu gimana apa ya kembali lagi ke negosiasi kalian kepada HR yang menghubungi kalian seperti itu ya paling itu sih yang bisa saya kasih gambaran kalau ada yang mulai tanyakan mengenai hal ini bisa tulis di kolom komentar dan jangan sungkan untuk bisa tanya apapun lah Nanti saya bakal apa namanya bakal menjelaskan apa yang kalian coba tanyakan gitu ya paling seperti itu sih jangan lupa share video ini kalau bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih